Pemirsa harga minyak goreng di pasar tradisional di Kabupaten Madiun kian menggila seiring pencabutan harga eceran tertinggi atau HET oleh pemerintah. Dampak dari kenaikan harga tersebut, kini para pedagang gorengan memilih mengecilkan ukurannya. Tingginya harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun terus menggila. Harga minyak goreng kemasan di pasaran tembus Rp24.000-Rp25.000 per liter. Sedangkan minyak goreng curah yang konon pemerintah RI menerapkan harga eceran toko Rp14.000, nyatanya tembus Rp20.000-Rp22.000 per liter. Tingginya harga minyak goreng di pasaran sangat memukul para pedagang kecil. Seperti dialami Siti Muntana, salah satu pedagang gorengan dan nasi pecel pasar pagotan Kabupaten Madiun. Dengan tidak stabilnya harga minyak goreng, ia memilih mengurangi ukuran gorengan demi bisa bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Ya dari sales Rp22.000, tapi kalau di toko mesinnya ya Rp23.000-Rp24.000. Ya anak gorengannya itu masih pancet, ya pancet jualannya Rp1.000.000, dinaik kan nggak mau semua yang begitu. Katanya tapi bilangnya kok malah kecil, malah kecil gitu. Oke, berarti mengurangi ukuran bu ya? Iya, yang disanya mengurangi ukuran harganya pancet. Sementara pedagang lain di pasar pagotan Winarsih mengaku harga minyak goreng di pasar pagotan Serempak naik menjadi Rp24.000-Rp25.000 per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah tembus Rp22.000 per liter. Sekarang harga minyak berapa mbak? Harga minyak siung kurang, sekarang yang terang sementara ini Rp22.000, kemungkinan ada dikenaikan lagi. Atau mungkin tahun turun lagi, nggak tahu. Kemasan Rp24.000-Rp25.000 tergantung merek. Selain harga minyak goreng yang melonjak tajam jelang bulan Ramadan tahun ini, sejumlah bahan pokok pun ikut terkerek naik. Tova Pradana, JTV, Madiun.